Halo warga detail timasi udah bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengekspor video di Adobe Premiere Pro kalian terserah bisa gunakan 2018-19-20-21 nah disini saya menggunakan Adobe Premiere Pro 2021 nah jadi caranya itu sama jadi kalian hanya menyesuaikan saja nah pastikan jika project kalian sudah jadi silahkan kita klik menu file untuk mengekspornya terus kita klik export kita klik export kemudian kita klik media nah jika sudah muncul tampilan seperti ini silahkan kalian ubah formatnya ke H.264 nah kemudian presetnya silahkan kalian ubah ke ini high quality 1080p nah tapi karena saya sudah mempunyai preset sendiri dan saya ingin mereview preset saya jadi saya akan gunakan yang ini YouTube review ini jadi sama di preset ini saya menggunakan ini high quality 108p karena ini adalah preset simpanan saya jadi saya akan mereview hasil preset saya untuk kalian agar video kalian itu bisa semakin jernih nah tadi kan formatnya H.264 terus presetnya itu tadi saya gunakan yang high quality 1080p HD nah kemudian pastikan ini tercentang ini tercentang karena saya akan mengekspor video dan audionya secara bersamaan nah kemudian kita kita arahkan ke video ini kita klik video dan kita Scroll kebawah nah pastikan di bagian ini kita dicentang ya jadi agar white dan high yaitu blend atau sama kemudian kita Scroll kebawah lagi nah field ordernya ini progressive ya kita Scroll kebawah lagi ini asetnya aspeknya itu square pixel one atau satu kemudian kita Scroll kebawah lagi nah pada performa kalian gunakan hardware encoding terus profilnya itu high levelnya itu 4.2 terus pada bagian ini pada bagian period encoding kalian ubah menjadi CBR nah jika sudah sekarang kalian Scroll kebawah dan target period nya kalian ubah menjadi 12 nah kemudian pada bagian audio ini silakan kalian Scroll kebawah kalian audio formatnya itu kalian ubah menjadi AAC nah jika sudah sekarang kalian Scroll kebawah lagi nah pada audio codec nya kalian tetap pakai AAC aja ya jadi tidak usah pakai yang AAC versi 1 atau versi 2 kalian cukup pakai AAC aja kemudian karena Scroll kebawah lagi nah sample rate nya itu 48.000 kalian pilih yang paling besar nah jika sudah kalian Scroll kebawah lagi channelnya kalian ubah menjadi stereo nah kalian Scroll kebawah lagi nah pada biret kbps ini kalian ubah menjadi 320 nah jika sudah silakan kalian centang yang use maximum render quality kemudian pada time interpolation nya kalian ubah menjadi optical flow agar apa agar hasil videonya itu bisa semakin smooth nah jika sudah silakan kalian save reset kalian jadi ketika kalian itu mengedit kalian tidak usah menyetting-nyetting ini lagi cara save nya gimana Kak kalian coba klik ini aja save reset dan silakan kalian namai misalkan disini namanya contoh nah jika sudah silakan kita kita centang saja ini kemudian kita klik Oke nah jika sudah diklik Oke kemudian kita pilih nih output name nya kita akan menyimpan dimana misalkan saya akan menyimpan disini kita namai dulu misalkan ini file Y kemudian kita klik save video Y kita klik save kemudian langsung saja klik export deh dan tunggu lalu hingga proses export selesai nah misalkan export kalian sudah selesai terus kalian ingin mengedit lagi kalian cukup buka menu file export media dan ketika kalian ingin mengedit lagi kalian tinggal pilih preset yang kalian buat tadi jadi pastikan disini formatnya 264 H264 kemudian kalian langsung mengarahkan ke preset yang kalian buat nah reset yang kalian buat itu kan tadi contoh nah kemudian jika sudah diubah ke contoh kalian langsung saja ke export jadi kalian tidak usah menyetting ini sudah susah kalian klik export dan selesai deh hasil videonya kemudian kalian bisa langsung upload di YouTube nah seperti itu aja nah jangan kalian tetap bantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe karena dengan subscribe maka channel ini akan semakin terkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya dan jika kalian itu masih mengalami kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini terima kasih selamat menikmati